Sebanyak 834 calon P3K akan mengikuti tes seleksi kompetensi dasar di Asrama Haji Kota Madiun. Mereka dijadwalkan akan mengikuti tes komputer tersebut pada tanggal 15 November mendatang. Kantor Regional 2 Badan Kepegawaian Surabaya telah meninjau persiapan sarana dan prasarana untuk gelaran ujian seleksi kompetensi dasar di Asrama Haji Kota Madiun. Sedangkan calon pegawai pemerintah perjanjian kinerja atau P3K yang mendaftarkan diri ke Pemda Kabupaten Madiun dijadwalkan akan menjalani tes pada tanggal 15 November mendatang. Mulai dari tanggal 15 sampai 16 November nantinya, ratusan calon P3K akan mengikuti tes seleksi berbasis komputer atau CAT. Setiap satu hari dibagi menjadi dua sesi, di mana setiap satu sesi akan diikuti sekitar 300 peserta ujian. Pihak panitia pun juga menyediakan 20 perangkat laptop tambahan untuk mengantisipasi adanya gangguan. Kita sudah melaksanakan rakor dengan pihak-pihak panitia lokal terkait dan kita sudah berusaha mempersiapkan untuk pelaksanaan tes tersebut. Di Asrama Haji Kota Madiun, peserta akan datang dan melewati beberapa tahapan persiapan seperti registrasi, pemberian PIN, penitipan barang, kemudian menunggu di ruang steril untuk pengarahan dan selanjutnya mengikuti tes di ruang seleksi. Untuk Kabupaten Madiun terjatuhkan tanggal 15 dan 16 November. Itu terbagi untuk menjadi dua hari dan untuk masing-masing hari kita dua sif-dua sif. Dari total tiga sif, kita dua sif untuk tiap harinya. Sementara itu tim panitia seleksi dari Kabupaten Madiun pun tengah mengusulkan ruangan ujian khusus bagi disabilitas dan ibu hamil.